Gak usah ngotot, gak usah ngomong ini Ismi, ini Ismi, ini penghasilan Ismi, gak usah. Ini rumah saya. Mana ini, gak ada airnya ini. Oh alapak, ini harusnya ada airnya. Eh, jangan, jangan. Ini, kamu. Ini tinggal gini aja buat saya kok. Apa, lihat-lihat. Aku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Ya Allah. Kenapa? Karena hidup saya, ya Allah. Sungguh, saya tidak akan terjadi. Ini, ya Allah. Ini, ini apa ini? Makan ini apa ya? Kenapa, bapak saya? Perlu kamu ketahui, Is. Kamu gak bisa ngasih keturunan sama saya. Hari ini juga saya talak kamu. Sekarang kamu pergi sama bapak kamu itu. Ya, gak bisa gitu lah. Hari ini, kamu pergi sama. Sekarang kamu itu. 하나. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kenapa sih Pak baru pulang Pak napa tanya-tanya kamu jangan gitu Pak duduk dulu kita musah tawarahin ini ini tadi ada siapa tahu jadi solusi kita ya Pak ya untuk mempertahankan rumah tangga kita gimana kalau kita ngadopsi anak dulu enggak enggak mau kenapa aku kepingin keturunan kamu langsung ya kan mau ngadopsi ngadopsi orang lain tahu siapa tahu nanti kedepannya kita punya anak sendiri tetap enggak mau saya terus gimana maunya Bapak ini aja aku kerja tiap hari tiap berbulan bulan bertahun-tahun cuman kasih makan kamu sama Bapak kamu itu sudah muak betul saya hidup kayak gini terus gimana dong Pak satu-satunya jalan kamu harus merubah nasib kamu ke luar negeri biar saya nggak cepat melihat kamu dan Bapak kamu terus siapa tahu kamu keluar-keluar negeri kita bisa berubah nasib bisa ngasih keturunan karena kita bahagia banyak duit harus itu itu malah menurut saya nggak ngasih apa-apa ini gini Pak ini saya punya solusi juga kalau tadi Esmi punya solusi katanya mau ngadopsi anak saya enggak setuju sekarang gini aja si Esmi secepatnya mana merubah nasib maksudnya merubah gimana pergi ke luar negeri itu malah menurut saya nggak cocok itu yang baik itu makna bat terus Iya Pak kalau saya yang berangkat saya itu harus mengeluarkan dana segini-segini buat ini buat ini banyak Pak modalnya tapi kalau Esmi kan enggak Esmi kan cuma dipotong gaji di sana enak juga itu kalau bisa buat modal nanti saya nama si Esmi tapi Bapak taunya apalah udah nurut saya nurut saya aja Bapak ini sudah Bapak gini aja sekarang memang Esmi anak Bapak tapi Esmi kewajiban saya dan Esmi harus nurut apa kata saya saya kepengen Esmi sama saya hidup lebih layak nggak seperti Bapak ini belasak aja hidup hidup-hidupnya ini sudah Esmi nggak ngasih bisa ngasih keturunan miskin lagi muak saya lihatnya Pak pikirkan itu Es yaudahlah Pak mungkin udah jadi keputusan Mas Batrus biarin saja saya ikutin siapa tahu bisa merubah nasib kita Hai semoga lahir mudah-mudahan jadi dalam rezeki dulu Pak Pak ayo katanya mengantirin aku berangkat kerja ini udah ditungguin ayo bangun dah apa sih berisik amat aku udah mau berangkat udah ditungguin mana ada motor terus gimana dong saya berangkat Bapak kamu suruh nganterin lah Bapak naik apa juga anterin sepeda itu kan ada aku bawa rangsel gede loh Mas iya Bapak kamu bisa ngatasi itu ah makanya si Esmi suruh kerja buat beli motor nggak pinjam-pinjam tiap hari pinjam malu-maluin tahun 2021 masih pinjam aja kok betahal ngatim Yaudah Pak ya anterin Pak anterin pakai sepeda nggak apa-apa pakai sepeda aja kalau tasnya Yaudah saya berangkat dulu Pak ya udah istri kamu di doakan ya saya doain semoga dapat duit banyak Pak saya berangkat dulu ya ya berangkat semoga saya berhasil tapi tetap Bapak ya udah tua iya 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 jangan disiasiain kasihan hati-hati Pak jangan jatuh Assalamualaikum 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 Bisa nggak Pak udah berangkat makanya cari duit biar gak miskin kayak Bapakmu terus begini Astaghfirullahaladzim pelan dululah pelan-pelan aja Pak nanti jatuh Hai ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah Kurelakan semua ini untuk tetap bertahan Hanya doa yang selalu ku panjatkan semoga ku tabah karena Semua ini hanyalah cobaan kayaknya saya mendengar telpon Ismi sudah ngirim sama nakba terus tapi kok diam saja ya apa bener apa enggak tapi kayaknya memang iya udah ngirim ini ini nakba terus itu kok kemarin saya dengar-dengar kamu bel belan sama Ismi kok kayaknya dengaran Bapak itu kamu Ismi sudah ngirim apa memang sudah ngirim benar Bapak ini ngomong apa siapa yang mau ngirim 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 kalau memang dia mau ngirim memang buat ngapa memang itu buat suami Ya maksud Bapak kan kalau memang sudah ngirim dan ini kan untuk makan kita bersama udah sekarang gini aja Bapak taunya makan tidur kerja udah masalah duit kiriman Ismi itu terus tenang aja kan nantikan buat itu buat beli rumah biar gak rumah reot kayak gini terus malu saya Pak rumah kayak gini terus Pak ya batin saya kan Bapak ya dikasih dikit-dikit lah untuk pegangan pegangan apa Pak yang jelas Bapak sekarang udah udah tua perkuat ibadah Pak buat sanggup mati aja Pak udah gak usah pegang pegangan ini kalau mau pegangan nih tak kasih nih kalau mau pegangan nih 5.000 nih buat satu bulan itu Pak kiriman Ismi itu memang mau ngirim saya itu mau buat beli rumah nah pokoknya gini aja Pak ini rumah ini kalau bisa jual selaku-lakunya lah kok bisa ini kan tanah-tanah saya kalau nanti Ismi udah kirim-kirim dikumpulkan untuk membangun rumah itu kan Ismi juga anak saya jadi ya nantinya ya sama-sama untuk kamu memang udah keluarga ya Bapak mau nggak kalau nggak mau kiriman dari Ismi ini duit mau tak hambur-hamburkan ini nanti ya jangan di situ nak Badrul harus mau Bapak itu yang lagi kerja di sana kerja di sana itu belum tentu bahagia loh kadang-kadang ya udah Bapak sekarang gini aja Bapak nurut apa kata-kataku yang penting Bapak makan ibadah udah gak usah mikir yang aneh-aneh udah sekarang gini ya Pak Bapak sekarang menurut saya atau mau Bapak mau itu kehendak Bapak sendiri kalau sekarang ini Bapak nggak menurut saya nanti palah kiriman dari Ismi saya ubrah-ubrahlin buat main-main poya-poya Bapak tak tinggal, Ismi tak tinggal mampus kamu palah nanti ya jangan begitu iya makanya udah menurut sama saya aku juga nggak menjurmusin Bapak enggak kok sekarang gini Pak nanti kalau Ismi ngirim lagi yang penting rumah ini jual buat tambahan bikin rumah udah gitu aja Bapak nggak usah mikir aneh-aneh udah sekarang Bapak ke belakang cuci piring-piring itu masih banyak yang kotor itu aku mau ke tempat temen nih tapi tolong kiriman Ismi itu jangan dihambur-hamburkan ah udah 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 apa Bapak ini Assalamualaikum Waalaikumsalam motornya bagus juga bagus apaan dipinjem yang baik di rumah yang bagus pokoknya hari ini kamu kemana aja tak turunin minum, makan, semua aku yang tanggung ya gantian lah ya iya biasanya kan saya iya tau makanya nanti abis itu total utang saya semua berapa oh mau dibayar iya malah beneran ini banyak duit udah dapet kiriman iya tenang weng pokoknya duit saya masih banyak pokoknya nanti makan sepuasmu minum sepuasmu apa kemauanmu ngomong tak turutin semua iya tiba terus pokok saya dengar itu jangan bayar nanti ah kamu orang tua gak usah ikut campur uang kiriman esmi ini bukan bukan urusan urusan kamu ini ini gini aja pokoknya masalah gawing ini masalah saya aku dulu pernah dibantu gawing sekarang saya gantian bantu sama segawing sekarang gini aja bapak gak usah ikut campur sekarang yang di belakang itu cucian-cucian kasih semua cuci semua lagian seumpamanya ini duit kiriman esmi juga urusan bapak apa udah disana masuk-masuk iya kok itu uang orang tua kok ngikut-ngikut urusan iya heran juga aku itu kan menurut kamu udah tinggal aja cepet saya ngikut-ngikut urusan kamu juga iya udah kurus ya Allah subhanallah mudah-mudahan dia cepet jagar dapet tidak ya ya Allah nakba terus malah semakin begini gak mau bantu-bantu gak mau nyuci semua orang tua apalagi berasnya juga udah habis gimana ini ya Allah mudah-mudahan nakba terus diberi hidayah ya Allah ya Allah begitu juga anak saya yang diperantauan mudah-mudahan diberi kesehatan diberi kebahagiaan orang juraganya orang yang baik kami doakan ya Allah yang nantinya supaya bisa bahagia kita di sini ya mudah-mudahan saya jadi orang yang sabar ya Allah terima kasih selamat menikmati kuda siang kayak gini masih tidur aja sini abis di pel nanti bersih-bersih depan itu enggak enak badan kayak bos aja kamu ini enak aja tidur kotor bersih semua ini bersihin semua ini habis ini nanti cuci piring dulu yang bersih sampai sana mana ini enggak ada airnya ini oh alah pak ini harusnya ada airnya orang udah tua tapi kayaknya kok enggak tekan betul pikiran kamu itu ambil air dulu habis itu cuci piring Mbak Terus kok kayaknya seperti pembantu saya terus kalau terima terus gimana ya enggak gitu ini kan rumah hasil juga dari anak saya perlu bapak ketahui ya sertifikat atas nama saya pak jangan macem-macem kamu itu bapak ingat anak kamu ismi itu enggak bisa ngasih keturunan sama saya ingat enggak ya jangan ya makanya itu pokoknya bapak sekarang udah bersih ini dulu habis itu kanan kiri udah langsung cuci piring enggak usah ngotot enggak usah ngomong ini ismi ini ismi ini penghasilan ismi enggak usah ini rumah saya ya tapi nakba terus ya harus bantu-bantu juga masa enggak mau masak enggak maunya ngepel semua bapak itu gimana bapak mau enggak kalau enggak mau udah pergi dari rumah sini enggak apa-apa atas nama saya semua ini pak udah sekarang ambil air ambil air yang bersih ini enggak usah ngeyel kalau diomongin orang orang tua atau goblok pikirannya belum nyampe ya Allah kenapa hidup saya kok malah lama-lama diatur anak begini saya udah ngepel yang bersih enggak usah ngromit aja kamu ini yang bersih tuh kurang bersih tuh ada telapak kaki tuh ingat habis itu cuci piring orang tua tinggal mati aja masih banyak omong kamu ini kanan kiri juga dipersihin itu nanti sama cangkul tapi saya badannya kurang enak kurang enak kurang enak alsan aja kamu itu kalau diperintah cuci dulu nanti habis itu nyuci dulu udah aku mau ke belakang dulu awas kalau aku keluar belum bersih awas kamu sampai kapan saya bikin batin saya udah ketinggalan anak saya merantau keluar batin saya udah ada gambaran untuk bahagia udah buat rumah tapi kenyataannya kok malah begini mungkin sebentar lagi pulang tapi kalau sampai pulang ya saya gak boleh begitulah saya gak boleh sehutuan dulu mudah-mudahan anak saya nanti pulang nanti jadi bahagia dengan suami ya Allah bagi orang tua yang bisa mendoakan mudah-mudahan anaknya nanti bisa bahagia ya Allah udah dari itu keluar orang tua yang menderita sekarang tapi tetap saya mempunyai pemikiran yang baik saya hilangkan jauh-jauh mudah-mudahan nantinya anak saya jadi anak yang bahagia dan nabat terus mudah-mudahan nantinya dapat hidayah ya Allah berangkaan dia cepat berubah ya Allah memang depan ini udah beresan lu apa udah yang tadi udah saya bersin semua jangan-jangan ini kamu tinggal dikit ini aja buat saya enak bener sama ikan ini jatah saya nih jatah kamu ini gereh loh udah makan itu tadi dari adik saya apa enggak dibagi aja cuma segitu nih kamu ini nah makan-makan habisin semua selor kanasin udah makan ini gerai ini enggak sini sini buka sini kenal nih gereh ini pantas buat kamu ini makan ayo makan kurang launya kurang nih gereh lagi nih buat kamu nih nih makan daun singkong makan kenyang aku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah kurelakan semua ini untuk tetap bertahan terima kasih apa haa makan ayo makan ini sehap kenyang kenyang makan nang ini napa eh kamu pengen nih kamu baunya aja dah enak aja kamu makan ikan disini ya omoh kenapa hidup saya begitu ya omoh sungguh saya tidak mencinta kalau sangat terjadi ya omoh ayo makan itu ya ya omoh udah-udah eh enak kalau bapakmu mau berdoa di luar sana aku jadi gak amut makan dengan kamu ini doa enak 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 makan dengan makan nangis saja berdoa terus kenyang dengan doa bapak kenapa sampai terjadi begini ya omoh mudah-mudahan mudah-mudahan anak saya yang diraptawan tidak mengalami dari majikannya seperti yang Bapak alami ya omoh dan bagi orangtuanya bisa mendoakan mudah-mudahan mudah-mudahan pikirannya namanya tetap saya doakan mudah-mudahan ya dapat hidupnya dan saya nggak boleh cengeng seperti ini mungkin ini suatu cobaan kamu sini usul makan bah cengeng betul kamu jadi orang orang tua cengeng betul kamu ini makan 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 aku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah kurang lagi sini 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 Bapak ini apa ini makan ini apa ya kenapa Bapak saya kenapa nggak ngomong dari kemarin kamu pulang hari ini enggak tadi Bapak kan mau makan tapi katanya kurang cabai mau cari cabai bapak di rumah cuma ikan asin kayak gini Pak Pak Bapak cuma dikasih makan kayak gini aja ya memang kesukannya Bapakmu kayak gitu terus duit yang selama ini saya kirim kemana ya kan buat beli ini itu ini itu eh Pak saya kan tiap bulan kirim lho Pak sampai habis saya hasil kerja untuk kalian berdua di rumah ini bikin rumah ini akhirnya nggak punya apa-apa dengan duit apa ya saya tahu apa ya tapi makanya cuma kayak begini aja sih Pak itu makan juga nggak nggak bisa beda-bedakan enggak kok Bapak dapat dikasih makan begini sama masa terus Pak sebenarnya juga ada ikan is tapi Bapak enggak boleh makan ikannya Astur jangan mengada-ada Pak kamu saya akan pergi cari duit loh mas kerja saya udah bilang titip Bapak saya diurusin karena dia udah tua nggak taunya diperlakukan seperti ini memang dulu es kamu pernah ngomong sama saya suruh ngurusin Bapak kamu tapi kalau seandainya kayak gini terus saya udah nggak kuat ngurusin Bapak kamu udah cengeng kerja kelelet-kelelet tapi kan saya pergi cari duit iya cari duit cari duit memang kalau seandainya kamu sekarang udah nggak mau kamu sama saya udah nggak apa-apa es apa mau kamu sekarang terus gimana ini apa kemauan kamu saya turutin kemauan kamu iya saya ini kan semua hasil kerja saya ini semua atas nama saya itu sertifikat semua itu atas nama saya semua tanya Bapak kamu itu benar begitu Pak ya guys saya nggak tahu cuma adik bangsa katanya sudut tanda tangan aja Astagfirullahaladzim jadi begitu ya selama ini saya tinggal pergi di rumah enggak sekarang ini aja es semua ini sudah atas nama saya jadi kalau kamu ingin tahu ini rumah ini punya hak sepunya saya ini ya tapi kan saya yang kerja sekarang hari ini juga saya talak kamu sekarang kamu pergi sama bapak kamu itu ya nggak bisa gitulah orang saya yang cari duit buat ini semua perlu kamu ketahui es kamu nggak bisa ngasih keturunan sama saya dan sekarang apa yang aku mau sekarang udah tercapai apa yang aku cita-citakan sekarang udah kamu pergi sama bapak kamu terus tinggalkan aku udah tercapai apa yang aku cita-citakan lah inilah ini apa ini udah jelas-jelas rumah saya udah bawa pergi bapak itu kamu itu aku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah ku relakan semua ini untuk tetap bertahan selamat menikmati hanya doa yang selalu ku panjatkan semoga ku tabah karena semua ini hanyalah cobaan gitu lho Pak Luri mau kemana Waalaikumsalam iya alhamdulillah sehat ini mau kemana ini ke bawah tas ini mau kemana ini lagi ada masalah sedikit nih ada masalah sedikit dengan suamiku kok bawa raksa nggak karu-karuan kok udah nggak usah ini yuk yuk sini-sini masukin dulu udah ayo ayo udah nanti udah ayo masuk nanti cerita dirumah aja keman dua hari panjang umur Pak Luri Oh iya Bapak tuh nanyain dua hari yang lalu tuh Bapak sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah udah lama nggak ketemu sama Bapak abang habis alam homo balkom homo balkom abang dalaam udah saya nggak mau masuk sini aja keluar aja saya bosen udah masuk-masuk dalam udah ini terakhir saya udah disini aja udah terus gini ini kan kamu udah banyak banget ini udah nggak bisa jerutang nih kamu positif ini udah seratusan lebih tapi kan bisa diselesaikan baik-baik kan lebih ini udah enggak dihati-hati telonerasi enggak ada udah kita teman dalam ya kita temen-temen tapi duit enggak enggak bisa itu kan sertifikat kamu udah ada di bank itu gini terus setiap ngangsur saya ngangsur setiap ngangsur saya ngangsur saya cari kamu enggak pernah ada ini totalnya udah banyak 175 nah ini bisa nggak bisa hari ini kamu harus keluar dari sini ini yang harus saya yang nempatin duitnya ini enggak bisa gitu enggak bisa gimana ini kan mudah-udah jelas kamu enggak bisa nyurutang ini Coba dari mana kamu duitnya ya iya iya udah kamu keluar udah hampir itu baik-baik udah nggak bisa lagi terus temen orangnya terus kalau masalah duit nggak bisa terus udah sekarang pokoknya udah enggak ada toleransi lagi yang jelas hari ini saya yang mati ini rumah kamu sekarang keluar soalnya kalau kamu mau nggak keluar dari sini yang jelas kamu harus bisa nyariin duit 175 hari ini 175 juta itu uang saya pribadi terus yang untuk setoran utang kamu itu terus kamu nggak mungkin bisa balikin utang itu udah pokoknya bisa nggak bisa kamu harus pergi dari sini ini yang saya harus ini yang saya nempatin dari ini itu pokoknya kamu harus pergi ambillah itu pakaian kamu udah cepetan ambil tapi kamu bisa nggak bisa harus keluar dari sini cepetan-cepetan waktunya udah sore ini kamu bisa nggak bisa harus pergi sekarang ini udah kelamaan udah nggak bosan udah cepet ini enggak kamu udah numpuk nggak bisa nyurutang udah berapa pergi yang jauh udah kamu pergi yang jauh petan-cepet udah lihat kamu loh itu kok kayaknya Mas Badros kenapa keluar dari rumah bawa-bawa tas mau kemana Mas emang kenapa utang-tang sama si gaun nggak kebayar iya nggak terus ini mau kemana ini iya kemana tujuannya tujuan mau ke tempat kawan aja lah ini siapa temennya ini tapi Oh gimana ceritanya Mas kok bisa ketarik rumah ini gua Pak ini kan bagus utang uang sama saya nah itu kan jamininya sertifikat punya dia gitu ya Nah setiap ngangsur berapa bulan sampai bertahun dia nggak pernah ngangsur saya padahal itu sertifikat udah dibang dulu cuma setiap ngangsur sampai serat satu tahun lebih itu saya yang ngangsur jadi gitu kan milik saya itu dari saya yang tempatin itu jumlahnya banyak itu banyak Pak 175 juta jadi akan buat poya-poya Pak saya nggak tahu itu kan dia tiap hari tempat saya pinjam duit tiap hari pinjam duit memang siapa itu mantan suami saya Oh iya Oh iya Oh iya Bapak jesuaminya loh kamu udah nikah es iya Mas setelah kita ngurus surat perceraian itu setelah beres saya nikah dengan Mas Edi dan anda sekarang sudah saya mengandung udah tujuh bulan ini Mas sudah hampir melahir ini ternyata saya nggak mandul seperti yang dikatakan Mas Batru saya mandul itu ternyata nggak benar Mas saya baik-baik jadi aja dalam diri sekarang bisa hamil saya Mas sekarang gini enggak terus apa yang terjadi karena anak saya pun sudah nikah lagi karena sudah ditalak oleh nombor terus itu bukan kesalahan anak saya jadi apapun yang terjadi ya saya cuma sebatas bisa mendoakan mudah-mudahan terus bisa cepat cari jodoh lagi dan hidupnya mudah-mudahan ada perubahan cuma itu ajalah yang berharapan dan masalah keturunan itu memang semua itu berdengar Allah jadi nggak usah suhutun dulu yang kamu yang ini yang mandul atau gimana pokoknya semuanya itu saya mulai lagi Oh saya doakan mudah-mudahan nakba terus bisa cepat mencari jodoh juga bisa mendapat keturunan amin berhubung ini waktu udah ini takut dokternya tutup Pak Oh iya udah kalau kita yuk jalan-jalan Pak Oh iya cuman pamit ya Iya Mas ya oh oh selamat menikmati selamat menikmati